Hai, kembali lagi di Rabit, Rasi Bintang, bersama siapa? Aku, Rere. Kali ini, aku akan bahas satu persatu bintang kalian. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari... Peaches, yang single, dirimu lebih senang saat melajang. Mengapa harus mendengarkan kata orang lain dan memaksamu untuk memenuhi tuntutan mereka? Karena dirimu tidak perlu memaksakan sesuatu yang bagimu menyulitkan atau tidak sesuai dengan keinginan dirimu sendiri. Nah, jangan suka jadi pribadi yang diskenariokan oleh orang lain, Shay. Ribat. Jadilah dirimu sendiri. Ya kan? Terus. Untuk yang kapal, dirimu itu memiliki orbit sendiri. Namun, tidak lupa mencintai dan hal inilah yang membuat pasangan semakin jatuh cinta. Dengan kepribadianmu sendiri, dirimu adalah seseorang yang unik dan mandiri, tanpa tahu apa yang harus dilakukan dalam hidup. Oke, kita lanjut ke yang namanya Aries. Aries, Aries. Oke, bahasa Londonnya apa tuh Aries? Untuk yang single, saat ada seseorang yang mendekatimu, yakinkanlah. Bukan yakinlah, tapi kamu harus yakin dengan hatimu. Dan jangan lewatkan kesempatan yang ada. Karena kesempatan mungkin tidak akan datang untuk kedua kalinya. Begitu juga dengan seseorang. Dia mungkin tidak akan menawarkan hal yang sama untuk kedua kalinya. Yang kedua kalinya pasti apa? Hantu. Tetapi itu kembali lagi sih, bagaimana penerimaanmu kepada seseorang tersebut. Jika merasakan sudah siap, siap aja. Dan harus diterima dong. Jangan diabaikan. Jangan diempaskan. Biasanya kalau yang sudah diempaskan, terus baru kita rasa kehilangan. Ya kan? Oke. Untuk couple, dirimu akan menjadi pasangan yang setia dan memenuhi hubungan dengan cinta. Karena dirimu adalah seseorang yang sangat suka dengan keromantisan. Aduh, cowok-cowok romantis. Tolong angkat tangannya. Karena dirimu adalah seseorang yang sangat suka dengan keromantisan. Dan dirimu akan mengusahakan itu dalam hubungan dengan orang-orang yang sangat dicintai. Oke. Wow, bahagia banget ya yang punya pasangan bintang itu. Kemudian kita dari bintang itu, kita ke bintang Gemini. Buat Gemini yang single, pertemuan dengan orang baru bisa menjadi titik balik bagi dirimu. Untuk melihat cinta dan hubungan dengan cara yang berbeda. Jika dirimu memang meyakini bahwa dirimu sudah menemukan seseorang yang tepat, maka gak perlu tunggu lama-lama. Apa yang kamu tunggu? Tunggu apa lagi? Kesempatan yang baik jangan pernah disiasiakan. Untuk couple, saat menjalani hubungan yang romantis, dirimu akan menjadi sangat menyenangkan dan ambisius. Dalam mencintai, pasti kamu akan menjadi orang yang sangat menyenangkan tetapi juga ambisius. Hal itu karena dirimu selalu menginginkan hal yang sama dari pasanganmu. Kalau bisa sih menyesuaikan ya. Karena memulai satu hubungan yang baru itu juga gak gampang. Gak mudah, harus menyesuaikan lagi dari nol. Kalau memang itu bisa kamu terima, coba disesuaikan. Karena orang OCD itu juga gak salah. Justru itu bagus kan, karena dia itu detail, satu. Jadi jangan memakai hal itu sebagai satu hal yang ribet dalam hidupmu. Cobalah untuk bisa menyesuaikan diri dengan pasanganmu yang punya tipe OCD. Biasanya menuju hari-hari banyak tantangan. Banyak hal yang akhirnya harus dipertimbangkan. Tapi kalau kamu yakin sejak awal harusnya hal itu tidak akan perlu terjadi. Lakukanlah dengan kata hatimu. Jangan pernah lakukan satu hal karena kemauan dari orang lain. Karena ujung-ujungnya pasti nanti gak bagus. Ini ya, laki ya kalau ngomong ya. Antara mantan dan pacarnya. Terus kemudian dia berpikir dia harus memilih. Hey, please. Itu bukan barang untuk dipilih. Mereka itu adalah orang yang harus kalian hormati. Kalian respect. Kalau memang itu adalah mantan, ya statusnya tetap mantan. Kalau memang sudah punya pasangan, ya punya pasangan aja. Gak usah kiri-kanan, kiri-kanan, kiri-kanan. Gitu. Hempaskan. Kalau itu dengan tegas, Madam sarankan. Hempaskan. Hush, pergi jauh. Artinya dia tidak menghargai kamu dong. Kalau memang ada masalah, harusnya sebagai orang yang dewasa, harusnya duduk bersama. Mari kita cari jalan keluarnya. Kita saling introspeksi diri. Supaya jangan saling menyalahkan. Itu dewasanya. Tapi kalau kucrutnya, ya kayak gitu. So. Hush. Artinya mungkin pasangan kamu gak secakep teman-teman kamu yang ada di geng kamu. Jadi dia insecure. Bahasa Londonnya insecure. Oke. Atau bisa jadi karena mungkin kamu pernah melakukan satu kesalahan yang membuat dia jadi takut. Itu sih positifnya ya. Tapi biasanya sih, kebanyakan lelaki itu adalah para lelaki. Itu kalau dia udah sering ngelarang kamu gak boleh kumpul bersama teman-teman kamu yang cowok-cowok atau cewek-cewek. Artinya dia gak secakep teman-teman kamu itu. Jadi dia biasanya insecure. Tapi harusnya bisa diomongin baik-baik ya. Itu pacar kamu itu tandanya ada jiwa-jiwa security, Shay. Antara dia cita-citanya mau jadi polisi atau dia pengen cita-cita security atau satpam. Jadi pengennya pengen tahu kamu ada di mana. Sebenarnya sih ya. Itu masalah meyakinkan pasangan kalian. Bahwa lu percaya gue dong. Gue gak kemana-mana. Kecuali kalau datang ada yang lebih cakep. Dan lebih berduit daripada lu. Pasti gue pindah lah ke lain hati. Tapi lu jangan khawatir. Itu kan cuma halu-halunya gue doang. Yang intinya adalah lu tetap ada di hati gue. Jadi gak perlu lu stalker-stalker gue. Cari-cari tahu gue ada di mana. Bersama siapa. Biasa aja. Ntar lu sakit hati loh kalau tahu yang sebenarnya. Berapa tanya dong. Aku cewek. Aku pernah berantem sama cowok aku. Terus. Setelah saat dia nurunin aku di jalan. Lanjut. Artinya mungkin pasangan kamu gak se cakep teman-teman kamu yang ada di geng kamu. Jadi dia insecure. Bahasa Londonnya insecure. Atau bisa jadi karena mungkin kamu pernah melakukan satu kesalahan yang membuat dia jadi takut. Itu sih positifnya ya. Tapi biasanya...